Secara Sekaligus satu persatu pertanyaan Mungkin dari kiri ke kanan Silahkan Baik Pak Rias Ini kita tahu bersama Pak Rias adalah ketua TKN Janjar Mahfud Artinya untuk komunikasi di level elit Bendahara Artinya komunikasi di level elit Sudah di DPP tidak diragukan lagi Mungkin bisa sampaikan Apa gambar sedikit kepada kami Terkait dengan komunikasi di level elit Di level DPP Ya terima kasih Kalau untuk Komunikasi dengan DPP Saya komunikasi dengan Pak Sekjet Pak Edi Beliau kan bankers dulunya Dan memang kita dari satu bidang Sebagai bankers Beliau menyarankan untuk komunikasi juga Dengan partai lain Karena PAN kan empat kursi Jadi mau gak mau Sejalan dengan tadi disampaikan Oleh Pak Martin Bahwa kita harus Tambah Seperti 13 kursi Jadi komunikasi saya Dengan PAN Di level elitnya Ya ini Pak Sekjet Nah sejalan ini Statusnya Pak Rias Masih non-partai atau seperti itu? Saya non-partai Jadi sebagai profesional Diminta membantu TPN kemarin Ya saya bantu Dan kebetulan bagiannya Bendahara kan Urus duang paling gampang Memang bagian saya Jadi gampang Saya kalau urus legal Malah susah ke beliau Lebih ahli Kalau urus legal Kemudian hari ini Bapak membawa Pak Sebastian ini Apa komposisi memang sudah Sudah harga mati Atau seperti apa ini? Kita berdua ini datang untuk NTT Jadi kalau ada yang mau Dengan Pak Sebas saja Silahkan Atau mau dengan saya saja Silahkan Tetapi alasannya harus kuat Bahwa memang NTT Perlu pasangan yang begitu Jadi kita terbuka Untuk NTT yang lebih baik Tetapi kita juga ingin Dapatkan orang yang pas Sejauh ini kami berdua Merasa kita pas Untuk NTT Kalau ada yang merasa Lebih pas Silahkan datang Tapi kita akan Kalau tadi saya akan Di fit and proper Kami juga fit and proper Kalau dengan tagline Jangan mencuri Minimal orangnya berani Bilang jangan mencuri Tesnya cuma itu Kalau dia tidak berani Bilang jangan mencuri Jangan Kasian NTT Sudah kenapa tagline itu Sudah muncul Tagline itu muncul ya Kalau sedikit garis besar Bahwa kita lihat Mulai dari Indonesia Indonesia sendiri Untuk urutan negara yang bersih Kita urutannya nomor 110 Ya Transparansi internasional Jadi memprihatinkan Ada negara lain Dengan skor yang bagus Di ranking 1, 2, 3 Ada Singapura Kita 110 Di bawah Timur Leste Sudah memprihatinkan Datang ke NTT Kita minuskan Pasti ada sesuatu yang terjadi Saya tidak mau Itu terjadi Karena pencurian Jadi ke depan Kalau dengan saya Ya jangan mencuri Berapa partopol ketik Yang sudah didaftar Kalau mendaftar Mendaftar Langsung saya datang Ini pertama saya datang Tapi di wakili teman-teman Kita sudah daftar di PKB Kemudian secara online Saya sudah mendaftar di PDB Hanya itu saja Baru itu saja Bukan hanya itu Baru itu saja Nanti sebentar kita daftar Lagi kita akan Di Kupang sampai tanggal 15 Ini baru saja disampaikan Ada undangan untuk Kejahatan tanggal 10 Jadi kita akan atur-atur Siapa akan kemana Sebab kita bisa hadir Pak Sebas mungkin Kita tambahkan sedikit Terkait komunikasi politik Dengan partai-partai lain Kalau kita sama Pak Sebas ini orang partai Ya Kalau komunikasi dengan DPP partai itu Wajib dilakukan Dan Kami sebelum melanggar ke sini Pasti kita Sudah melakukan komunikasi Dengan sejumlah DPP partai Nah komunikasi yang kita lakukan itu Tentu ini masih proses awal Setelah komunikasi itu Kita melakukan Apa namanya Proses administratif Berkomunikasi dengan Saudara-saudaraku Di Tingkat provinsi Lalu kemudian setelah itu Seperti tadi Bapak Sekretaris DPP PAN mengatakan Setelah ini Kembali lagi ke DPP DPP untuk Melanjutkan komunikasi itu Dan komunikasi itu Tidak akan berhenti Sampai Memastikan Kita dapat SK dari partai Berapa banyak partai DPP partai yang kita Sudah komunikasi Sudah cukup banyak Masih terlalu awal Untuk kita Sampaikan Pak Marten Mungkin Pak Marten Sedikit Sudah berapa Bakal calon yang mendaftar Kita kalau Ditambah dengan Pak Uri sini Hari ini Sudah ada enam Yang mendaftar Dan untuk Apa Yang datang Dengan paket Baru satu Tapi kalau hari ini Ini yang pertama Datang dengan Pesanan Bakal calon gubernur Sampai jumpa